Intro Saya kasih judul pemberitaan firman hari ini Dari Babel ke Battle Kita mau bicara soal krisis identitas yang seringkali terjadi ketika Di dalam panggilan Tuhan Yang saya maksud dengan panggilan Tuhan Bukan panggilan untuk melayani secara sepenuh waktu Bukan itu Itu terlalu dangkal saudara Setiap apapun yang ada pada kita hari ini adalah panggilan Tuhan Amen saudara Kita terpanggil mungkin sebagai anak Sebagai suami, sebagai istri, ayah, ibu, mama, papa Mungkin beberapa dari saudara, saudara yang jadi mertua Atau mungkin kita sebagai menantu Saudara apapun kita Posisi kita, semua kita dipanggil oleh Allah Minimal kita menjadi anak-anak Allah Ya panggilan kita adalah untuk menjadi anaknya Atau mungkin panggilan kita di dalam profesi kita masing-masing Apapun itu, sebutkan saja profesi saudara masing-masing Itu juga adalah panggilan Allah di dalam hidup kita Kita harus bertanggung jawab terhadap semua panggilan Allah di dalam hidup ini Amen saudara Panggilan Allah itu multidimensi Tidak hanya dalam satu bagian Tapi banyak bagian di dalam kehidupan kita Seperti yang telah saya sampaikan barusan saudara Nah, tadi pagi kita bicara mengenai menara Babel Bagaimana Nimrod dan pasukannya yang adalah kaisar pertama Di dunia ini saudara Dia pergi ke satu tanah Dan tanah sinear dikatakan di kejadian pasal 11 Mereka bangun sebuah menara Yang menara yang dikatakan menara yang tingginya sampai ke langit Itu seperti menara segitiga Seperti piramid begitu ya Seperti piramid Kalau kita pernah lihat gambar piramid di Mesir sana Mereka bangun seperti itu Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mereka mencari nama dengan jalan apa? Sebetulnya mereka mau mencari nama Dengan pemahaman saat itu adalah untuk mengundang Tuhan turun Menantang Tuhan turun untuk berperang Dan mereka ingin mengalahkan Tuhan Dengan itu saudara Dan ketika mereka berhasil mengalahkan Tuhan Maka mereka akan punya apa? Nah Mereka punya nama Oleh karena itu sebab itu mereka berkata seperti ini Marilah kita cari nama Cari nama Ya supaya kita tidak terserah ke seluruh bumi Kenapa? Karena bagi mereka Name Nama itu penting Saudara Nimrod Haus akan kekuasaan Dia tidak punya rasa aman Krisis identitas itu akan menciptakan rasa tidak aman Biasanya saudara Kehausan untuk rasa aman Dan itu dimiliki oleh mereka bersama Krisis identitas juga akan menciptakan sebuah kemarahan Nimrod ini marah akan lingkungannya Dia marahkan semua orang Dia marah akan Endingnya marah sama Tuhan Orang kalau marah itu biasa seperti itu ya Marah sama keluarga Marah sama keluarga dekat Marah sama keluarga besar Marah sama keluarga jauh Kalau semuanya sudah dimarahi Sudah disalahkan Maka menyalakan lingkungan Saudara Menyalakan orang sekitar Menyalakan kolega Menyalakan semua yang di kiri kanannya Menyalakan rekan kerja Marah sama pimpinan Marah sama ini Marah sama itu Semua dimarahi Kalau sudah tidak ada Tidak ada Siapa lagi yang bisa dimarahi Tukang parkir pun dimarahi Satpam dimarahi Saudara ya kan Semua dimarahi Endingnya Ketika semua orang sudah dimarahi dan disalahkan Ketika semua keadaan sudah dimarahi dan disalahkan Maka endingnya Satu yang finalnya adalah marah Dan menyalakan siapa Menyalakan Tuhan Sudah diri sendiri sudah disalahkan juga Itulah Nimrod Ada krisis identitas yang dialami disana Orang mengalami krisis identitas bisa macam-macam penyebabnya Dan tidak banyak Bukan tidak banyak Tidak sedikit juga orang yang Karena punya krisis identitas Akhirnya dia menaruh keberhargaan dirinya Menaruh identitas dirinya Kepada sebuah pencapaian Achievement Apapun itu bentuknya Tidak salah loh kita punya pencapaian dalam hidup ini Tapi kalau identitas kita Keberhargaan kita Kita sudah taruh disana Itu yang jadi masalah Ada banyak orang merasa berharga Ketika followernya Atau subscribernya Banyak di media sosial Sudara Sehingga kemudian Selalu ngomong apa Jangan lupa Follow Like Follow Dan Subscribe Ya saya tidak Ngomong semuanya seperti itu Tapi minimal ada Sense seperti itu Kenapa Sudara Lihat banyak contoh artis-artis Korea Aktor Korea mungkin Atau di belahan dunia timur Begitu followernya Atau subscribernya Melonjak jadi jutaan Wah rasa berharga Betul gak Sudara Ya kan Tapi bagaimana kemudian Dalam satu hari Ketika diharus kehilangan Berapa ribu Berapa ratus ribu Berapa juta follower Subscriber Anda baca Bahwa banyak orang bunuh diri Betul Sudara Ya kan Kenapa Karena keberhargaan mereka Mereka taruh disana Belum lagi hate speech Kata-kata hate speech Dari netizen itu Sudara ya Netizen itu kejam sekali memang Ya kan Jadi Perkataan-perkataan Apa Jahat Ya kan Tuduhan Hinaan semuanya Di lewat media sosial Ya Yang sudah gak ada aturannya lagi Kemudian itu Tambah membuat mental healthnya jatuh Dan kemudian Depresi Stress Depresi Dan semuanya Maka dari itu Bapak Ibu Sudara Sudari Jangan taruh identitas kita Kepada apa yang Fana di dunia ini Amin Ya jangan Semuanya ada batasnya kok Alkitab ngomong Nengat akan memakannya Karat akan Merusahnya Apapun itu Nengat akan memakannya Karat akan Merusaknya Oleh karena itu kita harus belajar Bagaimana kita Bisa membangun sebuah Identitas diri yang benar Di dalam kita menggenami Panggilan kita Di dalam kehidupan Entah kita sebagai Students Mahasiswa-mahasiswi mungkin Atau kita sebagai Pekerja profesional Atau kita sebagai Pengusaha Kita dokter Kontraktor Apapun profesi kita Ya Apapun Pelayanan kita Di dalam gereja Entah kita sebagai Apapun posisi kita Di dalam keluarga Maka mari kita Membangun yang benar Nah Sudara Kalau Menara Babel Itu manusia yang bikin Nimrod yang bikin Untuk apa Cari nama Untuk ke Glorifikasi pribadi Dia ingin Dia punya sebuah Kehausan Karena rasa Tidak amannya Kemarahannya Maka Alkitab Memberikan Antidot Atau antitesisnya Sudara Kebalikannya Kali ini Menara itu Tuhan yang bangun Bukan manusia bangun Kejadian 28 Mari kita lihat Sama-sama Ayat yang ke 10 Mimpi Yaakub Di Bet El Betel Sudara Betel itu artinya Rumah Ala Bet itu artinya Rumah Dari kata Bayit Atau rumah El Itu Ala Ini rumahnya Ala Nah ketika Yaakub Dalam Pelariannya Dan dia Tertidur Di Betel Ini yang terjadi Mari kita Baca dulu Ayat yang ke 10 Maka Yaakub Berangkat dari Bersheba Dan pergi Ke Haran Ia sampai Di suatu tempat Dan bermalam Di situ Karena matahari Telat terbenam Ia mengambil Sebuah batu Yang terletak Di tempat itu Dipakainya Sebagai alas kepala Lalu Membaringkan dirinya Di tempat Battle itulah Yang kemudian Nanti Hari ini Disebut sebagai Kota Yerusalem Saudara Ya Maka bermimpilah Ia Nah saudara Ini mimpi Di bumi Ada didirikan Sebuah tangga Yang ujungnya Sampai di langit Jangan bayangkan Tangganya Tukang AC Bapak Ibu ya Beda Bukan itu Bapak Ibu ya Ini adalah Sebuah sama Tangga Bangunan Seperti piramid Yang Yang Segitiga Oke Seperti itu Dia bermimpi Yakub melihat Piramid Bangun Atau Kalau dalam bahasa Teknisnya Disebut sebagai Menara Sigurat Saudara ya Bentuknya seperti piramid Menara Sigurat Itu yang dia lihat Ia bermimpi Ya Kemudian Ia mengambil Sorry Ayat yang ke 12 Ia bermimpilah Ia Di bumi Didirikan sebuah tangga Yang ujungnya Sampai di langit Dan tampaklah Apa saudara Malaikat 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 Apa Turun naik Di tangga itu Turun naik Saudara Ini Tuhan Yang ngasih mimpi Ya Tuhan yang seolah-olah Bangun Menara itu Kebalikan dari Apa yang Manusia Tadi Kejadian sebelah Bangun Nimrod Bangun Tapi ini Allah Yang bangun Tunjukkan kepada Yaakub Sekalipun itu Di dalam mimpi Maka berdirilah Tuhan Di sampingnya Dan berfirman Akulah Tuhan Ala Abraham Nenekmu Dan Ala Isaac Tanah tempat Engkau berdiri Berbaring ini Akanku berikan Kepadamu Dan kepada Keturunanmu Keturunanmu Akan menjadi Seperti debu Banyaknya Dan engkau Akan mengembang Ke sebelah timur Barat Utara Dan selatan Dan olehmu Serta keturunanmu Semua kaum Di muka bumi Akan mendapat Berkat Sesungguhnya Aku menyertai Engkau Dan aku akan Melindungi Engkau Kemanapun Engkau Pergi Dan aku akan Membawa Engkau Kembali Ke negeri ini Sebab aku Tidak akan Meninggalkan Engkau Melainkan Tetap Melakukan Apa yang Kujanjikan Kepadamu Dapat mimpi Sudara Ya Luar biasa Mimpinya Ketika Yaakub Bangun Dari tidurnya Berkatalah Ia Wah Sesungguhnya Tuhan Ada di tempat Ini Dan aku Ia takut Dan berkata Alangkah Dahsyatnya Tempat ini Ini tidak lain Adalah Apa Sudara Tadi Dikatakan Rumah Ala Betel Rumah Ala Inilah Pintu Gerbang Sorga Keesokan Harinya Pagi-pagi Yaakub Mengambil Batu Yang dipakainya Sebagai alas Kepala Mendidikannya Disitu Tugu Menuang Minyak Keatasnya Ia menamai Tempat Itu Betel Dahulu Nama Kota Itu Lus Lalu Penasaran Yaakub Jika Alahkan Menyertai Melindungi Aku Di Jalan Yang Kutempu Ini Memberikan Roti Kepadaku Roti Itu Dimakan Dan Dipakai Sehingga Aku Selamat Sampai Kembali Ke rumah Ayahku Maka Tuhan Akan Menjadi Alahku Dan Batu Yang Kudirikan Sebagai Tugu Ini Akan Menjadi Rumah Allah Dari Segala Sesuatu Yang Kau Berikan Kepadaku Akan Selalu Kepadaku Persembahkan Seper Dengan Nafsunya Untuk Mengalahkan Allah Dan Mencari Nama Untuk Membesarkan Dirinya Dan Mencari Nama Atas Seluruh Bumi Dia Ingin Namanya Ditulis Dalam Sejarah Dia Ingin Meninggalkan Sebuah Legacy Yang Biarkan Orang Lain Kagum Dan Itulah Yang Semua Emperor Semua Warlord Di Dunia Ini Lakukan Kalau kita Kenal Beberapa Nama Kaisar Yang Besar Di Dunia Ini Semua Seperti Itu Dari Zaman Kuno Zaman Pertengahan Sampai Zaman Sekarang Sama Saja Semuanya Betul Kalau saya Sebut Nama Alexander Agung Anda Pasti Tahu Apa Yang Dia Tinggalkan Kalau Saya Sebut Beberapa Nama Kaisar Di China Di Tiongkok Kuno Beberapa Anda Yang Tahu Sudah Bisa Sebutkan Karya Karyanya Ya Beberapa Bahkan Beberapa Presiden Presiden Di era Modern Mungkin Anda Bisa Tahu Kalau Saya Sebut Nama Beberapa Fir'aun Mungkin Anda Oh Pasti Itu Piramid Dan Semuanya Anda Bisa Sebut Semuanya Itu Tahu Semuanya Itu Adalah Sebuah Legacy Yang Ingin Ditinggalkan Dan Kadangkala Itu Berujung Kepada Sebuah Glorifikasi Pribadi Bapak Ibu Kalau Pergi Sudara Akan Tahu Disana Ya Ketika Anda Pergi Ke Turkmenistan Sudara Disitu Ada Patung Presiden Patung Mas Patung Perunggut Tinggi Besar Sudara Dan Dialah Yang Disembah Disana Hampir Mirip Seperti Korea Utara Disembah Disana Semua Buku Pelajaran Yang Di Yang Dipelajari Di Sekolah Di Negara Itu Adalah Buatan Sang Presiden Sudara Semuanya Ditujukan Untuk Mengagungkan Dia Memuja Dia Sudara Persis Apa yang dilakukan Oleh Mocetung Apa yang dilakukan Oleh Penguasa Penguasa Di Korea Utara Sama Saja Kelakuan Manusia Dari Dulu Sekarang Sampai Selama Lamanya Bukan Sudara Apa yang Bisa kita Pelajari Dari Yaakub Mimpi Yaakub Di Battle Ini Ketika Tuhan Memperlihatkan Dia Sebuah Menara Sigurat Dan Malekat Alat Turun Naik Disana Apa yang Alkitab Katakan Beberapa Pasal Sebelumnya Alkitab Menceritakan Nimrod Yang Membuat Menara Sampai Langit Dia Menantang Allah Turun Untuk Menantang Allah Berperang Allah Betul-betul Turun Dikatakan Allah Maka Allah Turun Tetapi Allah Mengacau Balaukan Bahasa Mereka Sehingga Mereka Terserak Keseluruh Bumi Kalau Nimrod Melakukan Itu Membangun Menara Karena Dia Punya Rasa Tidak Aman Maka Antitesisnya Adalah Ini Sudara Yaakub Punya Rasa Aman Yang Strong Yang Kuat Di Dalam Alam Yaakub Punya Rasa Aman Yang Kuat Dia Menaruh Rasa Amannya Kepada Pribadi Allah Bukan Kepada Hal-hal Yang Lain Hari ini Mari kita Belajar Untuk Kita Membangun Identitas Diri Kita Rasa Aman Kita Itu Kepada Pribadi Dan Nama Allah Bapak Ibu Ada Waktunya Ada Waktunya Dalam Satu Titik Nanti Kita Akan Disadarkan Bahwa Ketika Kita Menaruh Harapan Ketika Kita Menaruh Identitas Diri Kita Keberhargaan Diri Kita Pada Sesuatu Atau Hal-hal Yang Selain Nama Tuhan Yesus Ada Kalanya Nanti Kita Akan Disadarkan Bahwa Kita Salah Dalam Melakukannya Banyak Orang Ketika Menaruh Keberhargaan Dirinya Identitas Dirinya Pada Sesuatu Yang Dia Bangun Mungkin Sesuatu Apapun Itu Bentuknya Sudara Image Mungkin Atau Sebuah Organisasi Perusahaan Mungkin Atau Apapun Juga Sebuah Entitas Entitas Apapun Juga Yang Dia Berusaha Bangun Dari Awal Dia Dengan Dengan Segenap Tenaganya Berpeluh Keringat Sudara Semuanya Dia Bangun Hatinya Terikat Dengan Itu Tidak Ada Yang Salah Dengan Ini Sebetulnya Dia Bangun Semuanya Dari Nol Satu Per Satu Melewati Waktu Dalam Perjuangan Yang Begitu Rupa Sampai Kemudian Besar 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 Sudara Dan Kemudian Identik Apa Yang Dia Bangun Sudah Identik Dengan Dirinya Sudara Alkitab Memang Betul Prinsipnya Nengat Merusak Karat Akan Nengat Makan Karat Akan Merusak Ada Satu Waktu Dimana Kalau Kita Seperti Itu Kita Akan Disadarkan Bahwa Ternyata Apa Yang Kita Bangun Dengan Segenap Hati Tenaga Kita Semuanya Tidak Akan Berguna Lagi Sudara Karena Itu Semua Fana Di Dunia Ini Keberhargaan Kita Bukan Pada Brand Yang Sedang Kita Bangun Kita Boleh Kita Harus Bekerja Dengan Keras Itu Juga Perintah Alkitab Betul Bapak Ibu Kalau Tidak Mau Makan Kalau Tidak Mau Kerja Jangan Iya Itu Kata Alkitab Artinya Alkitab Menjunjung Tinggi Yang Namanya Kerajinan Anak Tuhan Harus Rajin Anak Tuhan Harus Jadi Bibit Unggul Di Dunia Ini Anak Tuhan Tidak Boleh Malas Sudara Kalau Kita Menyatakan Diri Sebagai Anak Bertabrakan Tidak Boleh Malas Kalau Kita Disuruh Milih Jadi Orang Pintar Atau Jadi Orang Rajin Maka Kita Harus Pilih Jadi Orang Rajin Tidak Semua Orang Pintar Itu Semuanya Sudah Anugerah Masing-masing Betul Sudara Tidak Semua Orang Kalau Kalau Misal Dia Kuliah Atau Sekolah Dulu Semuanya Harus Tidak Tidak Semua Orang Seperti Itu Sudara Tidak Semua Orang Seperti Tapi Kalau Kita Disuruh Milih Jadi Pintar Atau Rajin Terlalu Banyak Orang Pintar Tapi Males Banyak Orang Pintar Tapi Tidak Bisa Kerja Kan Begitu Sudara Banyak Orang Pintar Lulus Suma Kumlaut Makna Kumlaut Dapetnya Tepuk Tangan Waktu Sudah Tapi Endingnya Tidak Bisa Bekerja Tidak Bisa Menghasilkan Apa Tidak Bisa Membangun Sesuatu Ini Pun Penting Kerajinan Itu Penting Kegihan Kesabaran Determinasi Bukan Hingga ilmu Pengetahuan Yang Didapat Lewat Jalur Pendidikan Tapi Karakter Ketangguhan Kegihan Banyak Orang Pintar Banyak Orang Punya Banyak Ilmu Tapi Tidak Tahan Begitu Yang Dibuat Sesuatu Kemudian Ada Halangan Rintangan Waduh Kok gak Cuan-cuan Dilepas Sudara Pengennya Cuan Cepat Sudara Buat Ini Lagi Waduh Susah Lepas Semua Dicobain Dan Tidak Ada yang Jadi Bukan Itu Karakter Anak Tuhan Tidak Boleh Seperti Itu Harus Membangun Dengan Kerajinan Dengan Penuh Determinasi Dengan Penuh Ketangguhan Kesabaran Membangun Membangun Memang Lidak Mudah Tapi Membangun Itu adalah Sebuah Perintah Tuhan Untuk setiap Kita Amen Sudara Jangan Maunya Cepat Jadi Cepat Sukses Waktu singkat Nah Itu Ngerampok Namanya Sudara Betul Nggak Kalau Ngerampok Kan Cepat Ya Sudara Nggak Bisa Seperti Itu Itu Bukan Mentalitas Anak Tuhan Mentalitasnya Tidak Boleh Seperti Itu Tapi Di Satu Sisi Yang Lain Ketika Kita Sudah Membangun Kita Kita Ingat Satu Hal Apa Apa Yang Kita Bangun Apa Yang Kita Perbuat Ini Kita Harus Pastikan Satu Hal Bahwa Itu Semuanya Harus Terkoneksi Dengan Nama Tuhan Semuanya Harus Kita Point To God Point To Jesus Kita Harus Pointkan Ke Tuhan Kalau Tidak Maka Apa Yang kita Bangun Itu Akan Menjadi Sumber Pride Untuk Kita Amen Sudara Itu Akan Jadi Sumber Pride Nimrod Membangun Inilah Karyaku Sikurat Menara Babel Yang Tinggi Besar Yang Ujungnya Sampai Ke Langit Dan Aku Menantang Tuhan Menantang Semuanya Dan Menjadi Yang Terbesar Jangan Jadi Seperti Nimrod Jadi Seperti Yakub Dia Bangun Hidupnya Perlahan Lahan Yang Dia Lihat Menara Sigurat Itu Allah Yang Berikan Mimpi Itu Tapi Dia Tahu Dia Tidak Akan Langsung Dia Akan Terus Jalan Satu Persatu Taruh Rasa Aman Anda Kepada Pada Nama Allah Apa Yang Kau Bangun Hari Ini Dengan Tangan Mu Pastikan Itu Semuanya Point To Jesus Arahkan Semuanya Kepada Yesus Jangan Arahkan Kepada Kebesaran Dirimu Sudara Kadang Saya Memikir Bapak Ibu Tahu William Shakespeare Pernah berkata Seperti ini What's in a name Katanya Betul ya What's in a name Katanya Apalah arti Sebuah Nama Loh Nama itu Penting Betul Nama itu Penting Nggak Mungkin Kita Kasih Nama Anak Kita Ngawuran Betul Nggak Sudara Ya Kan Nggak Mungkin Kita Pasti Akan Berdoa Melih Yang Nama Yang Terbaik Anak Kita Apa Menurut Kita Paling Baik Paling Paling Catchy Mungkin Paling Modern Mungkin Itu Yang Kita Pilih Sehingga Nama Anak Anak Zaman Sekarang Ini Waduh Sudara Itu KTP Saja Gak Cukup Kalau Nulis Sebetul Nggak Sudara Saya Punya Temen Tuh Sepuluh Kata Namanya Sudara Disingkat Sampai KTP Nya Itu What's In a Name Nama Itu Penting Kita Pasti Cari Nama Yang Paling Baik Kalau Bapak Ibu Berikan Sebuah Usaha Sudara Kamu Berdoa Tuhan Namanya Apa Yang Begitu Disebut Orang Langsung Ingat Karena Brand Karena Ilmu Mengajarkan Kepada Kita Dunia Mengajarkan Brand Itu Penting Betul Sudara Ya Ilmu Marketing Ilmu Management Kalau Kita Seminar Mengajar Brand Itu Penting Ya But You know What Ada Saatnya Nanti Pada Satu Titik Tertentu Kita Akan Disadarkan Bahwa Tidak Ada Nama Yang Lebih Sakral Tidak Ada Nama Yang Lebih Penting Tidak Ada Nama Yang Lebih Yang Lebih Baik Yang Lebih Layak Disanjung Dan Dijunjung Tinggi Selain Sang Nama Di Atas Segala Nama Ada Nama Di Atas Segala Nama Sudara Kita Boleh Bangun Semuanya Harus Seperti Itu Jangan Kasih Nama Toko Sudara Atau Kasih Nama Perusahaan Sudara Sembarangan Sang Ngawur Nga Penting Nama Duh Jangan Sudara Pikirkan Dengan Baik Itu Semuanya Penting Tapi Kita Harus Tahu Satu Hal Semua Ini Semua Ini Kita Arahkan Kepada Kristus Jangan Taruh Rasa Aman Sudara Disana Jangan Taruh Rasa Berapa Banyak Orang Ketika Ketika Diizinkan Untuk Ngalami Mungkin Contoh Kebangkrutan Untuk Apa Usahanya Mungkin Hancur Namanya Harus Hilang Stress Betul Sudara Stress Depresi Karena Semuanya Sudah Terikat Disana Jiwanya Sudah Terikat Disana Nengat Memakannya Karat Merusaknya Inflasi Menghancurkannya Mungkin Kalau Dalam Bahasa Modern Bapak Ibu Sudara Sudari Belajar Seperti Yakub Ketika Dia Melihat Itu Dia Melihat Sigurat Yang Dibangun Oleh Allah Dalam Mimpinya Dia Melihat Malekat Allah Turun Naik Rumah Ini Tempat Yang Indah Rumah Allah Rumah Yang Indah Wow Dasyatnya Tempat Ini Pintu Gerbang Sorga Ada Rasa Aman Disana Ada Rasa Gamai Disana Mari Kita Bangun Rasa Aman Kita Hanya Pada Nama Dan Pribadi Allah Ini Yang Pertama It's Oke Dan Harus Kita Punya Sesuatu Tapi Jangan Banggakan Itu Lebih Daripada Nama Yesus Amen Saudara Apapun Itu Bentuknya Nanti Suatu Saat Kita Akan Disadarkan Memang Betul What's In A Name Apalah Arti Sebuah Nama Ternyata Aku Baru Sadar Di Titik Selain Nama Di Atas Segala Nama Even Bahkan Mungkin Nama Kita Pun Tidak Penting Lagi Banyak Orang Bangun Ministri Dengan Nama Pribadi Kalau Dunia Barat Sudah Biasa Saudara Siapa Ministri Siapa Ministri Banyak Orang Bangun Pelayanan Dengan Dengan Nama Ministri Dan Semuanya Tapi Sama Pun Nengat Akan Memakannya Karat Akan Merusak Ketika Diizinkan Ada Suatu Jatuhan Terjadi Maka Terjemarlah Nama Orang Yang Dijadikan Nama Ministri Itu Betul Sudara Seorang Penginjil Hebat Seorang Apologet Yang Hebat Di Dunia Ini Yang Bernama Raffi Zakarias Perpanutan Banyak Orang Kalau Anda Buka Di Youtube Video Pengajarannya Luar Biasa Bertemu Dengan Para Ateis Di Seluruh Dunia Keliling Dunia Keliling Dunia Terjadi Hobi Bukan Hobi Pekerjaan Sudara Ya kan Dari Ujung Ke ujung Ujung Ke ujung Pulang Rumah Mungkin Cuma Sebulan Dalam Setahun Sudara Semua Diatas Namakan Ministri Tapi Endingnya Adalah Tuhan Sendiri Yang Akan Memperlihatkan Kepada Semuanya Apakah Yang Dibangun Dalam Nama Pribadi Ataukah Nama Tuhan Ketika Skandal Terjadi Di Penghujung Akhir Kehidupannya Sayang Ya Di Ujung Akhir Hidupnya 70 Tahun Di Ujung Akhir Hidupnya 3 Tahun Terakhir Skandal Kemudian Terbongkar Sudara Ternyata Disana Sini Selain Melayani Tuhan Dia Juga Melayani Dunia Predator Seksual Dimana Mana Sayang Banget Tinggal 3 Tahun Terakhir Hidupnya Dan Memang Dia Akhirnya Mati Meninggal Karena Cancer Saya Pikir-pikir Memang Tuhan Ijinkan Supaya Apa Karena Kalau Diteruskan Daya Rusaknya Akan Semakin Lebih Hebat Lagi Saya Cerita Ini Karena Ini Sudah Jadi Rahasia Publik Supaya Kita Belajar Satu Hal Sudara Jangan Bangun Sesuatu Atas Nama Pribadi Untuk Glorifikasi Pribadi Apapun Itu Kalau Hari Ini Anda Punya Toko Punya Sebuah Perusahaan Nama Yesus Kristus Yang Dikenal Melalui Usahamu Kalau Bisa Jangan Nama Kita Amin Bapak Ibu Sudara Sudari Sayang Banget Tiga Tahun Terakhir Kemudian Ketika Dia Mati Ketika Dia Mati Semua Tambah Terbongkar Yang Jadi Korban Siapa Keluarganya Istrinya Anaknya Semuanya Langsung Semua Hasil Karya Karya Besar Selama Puluhan Tahun Melayani Dan Ini Anda Klik Saja Di Youtube All Gone Di Take Down Semuanya Sudara Pengajaran Pengajaran Hebat Kotbah Kotbah Hebat Yang Menginspirasi Banyak Orang Ketika Lihat Dia Dengar Dia Orang Ada Orang Winter Neman Kayak Begini Luar Biasa Pride Sudara Hari ini Take Down Semuanya Yang Ada Berita Skandal 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 Dijauhkanlah Itu Daripada Kita Amen Bapak Ibu Kita Semua Ini Juga Orang Berdosa Ini Bukan Penghakiman Ini Sebetulnya Peringatan Hal Yang Sama Mungkin Saja Bisa Terjadi Kepada Setiap Kita Di Tempat Ini Kalau Kita Tidak Berhati-hati Kalau Kita Sejak Dari Awal Tidak Betul-betul Menjunjung Tinggi Panji-panji Nama Yesus Di dalam Kehidupan Kita Telayanan Kita Pekerjaan Kita Usaha Kita Dulu Waktu Masih Merintis Sama-sama Suami Istri Sama-sama Kerja Sama-sama Keringetan Sama-sama Nangis Sama-sama Berusaha Sama-sama Merintis Sama-sama Mungkin Yang suaminya Ngernet Istrinya Nyopir Mobil Box Awal-awal Merintis Usaha Ada yang Seperti itu Jadi perkasa Terpaksa Siang jadi Malam Malam Jadi siang Sudah Tidak jelas Lagi Hidup Naik Turun Semuanya Dilakukan Bersama-sama Dengan Manis Makan Sepiring Berdua Bukan Karena romantis Karena memang Tidak ada Bukan Karena mau Jadi romantis Minum Segelas Berdua Terpaksa Demi Anak-anak Semuanya Ya kan Yang lain Dikasih Anak-anak Ya Orang Tidak tahu Orang Lihatnya Waduh Romantisnya Luar biasa Ya Padahal Gandui Tapi ketika Sudah Sudah ada Kran berkatnya Mulai terbuka Satu persatu Satu persatu Mulai jadi besar Mulai Mulai jadi CV Mulai jadi UD Mulai jadi PT Mulai begini Dan mulai begitu Mulailah Kemudian Syaojek Syaojek Melirik Dan semuanya Bapak Ibu Saudara Saudari Berapa banyak yang seperti itu Kehancuran bukan terjadi pada waktu merintis Semua kehancuran terjadi pada waktu sudah Jaya Sudah Glory Maka dari itu Sejak dari awal Belajar untuk Glory-glory Haleluya Point to Jesus Glorinya diarahkan kepada Kristus Kalau glorinya Diarahkan kepada Yang lain-lain Bahkan kepada usahamu Maka Pada saat Kau berhasil Maka kau akan merasa bahwa Hei ini kan semua hasil usaha Keringatku Sekarang waktunya Aku menikmati semua Apa yang telah aku Kerjakan Selama ini Makan sudah tidak lagi sepiring Berdua Makan sudah Sepuluh piring Tidak habis Tidak ada yang bisa Nghabiskan lagi Bapak Ibu Saudara-saudari Taruh rasa aman kita Kepada Allah Kepada nama Tuhan Mumpung sekarang Mumpung sekarang Mumpung sekarang Kalau kita bangunnya Benar sekarang Nanti kalau kita Sudah dibawa Semakin besar Bapak Ibu akan semakin sadar Iya ini semuanya Glory To God Semuanya kembalikan Kepada Kristus Kembalikan kepada Kristus Kembalikan kepada Kristus Amen Bapak Ibu Saudara-saudari Mari kita belajar Ini tidak mudah Tapi mari kita belajar Semua orang butuh Nama hari ini Semua orang butuh Brand Semua orang butuh Butuh sebuah Achievement penyampaian Semua orang butuh Dikenal Semua orang butuh Terkenal Itu yang dibutuhkan Itu yang dikejar Tapi Alkitab Memberikan kita Sebuah antitesis Yang berbeda Yang kedua Rasa aman Kalau kita punya Rasa aman kepada Allah Maka kita tidak akan Marah pada kehidupan Kita tidak akan Marah pada orang lain Kita tidak akan Marah pada keadaan Nimrod marah Dengan keadaan Nimrod marah Dengan orang-orang di sekitarnya Nimrod marah Dengan Allah Pada endingnya Kenapa? Nimrod adalah keturunan Nuh yang jahat Dia lahir dari Ham Sem Sem Semham Yafet Kan? Anak Nuh kan? Ini saudara ya Sem itu yang dipilih oleh Allah Dia marah Kenapa kok dipilih Yang dipilih Allah Adalah dari jalur Sem Karena Sem adalah Jalur keturunan Yang takut akan Tuhan yang baik Ham Keturunan Ham Itu adalah keturunan Yang jahat Yang memberontak Kepada Allah Dan Nimrod sebagai Kaisar yang pertama Dia malah pahit Dengan itu Saudara Dan rasa pahitnya Rasa marahnya Dia Salurkan Melalui sebuah karya Dan karya itu karya Pemberontakan Sebetulnya Bapak Ibu Kalau lihat karya Sesuatu Jangan kagum dulu Kita sering kali Lihat di depan mata ya Wih bagusnya Rek lukisannya Wih bagusnya Rek patungnya Wih bagusnya Gedungnya Wih bagusnya Wih Luar biasa Ciamik Kita sering kali Hanya terpukau Di depan Betul ya saudara ya Semakin kita dewasa Di dalam Tuhan Semakin kita berhikmat Kita harus tanya dulu What is the philosophy Behind these things Apa filosofi Karya ini tercipta Kalau saya gitu sih saudara Tak selidik itu loh Kenapa kok bisa Muncul karya ini Luar biasa Bagus sih memang Tapi apa Ternyata banyak loh Karya-karya hebat Di dunia ini Yang muncul karena Kemarahan Joker itu timbul Karena kemarahan Betul gak saudara Kalau lihat Film Batman dan Joker Contoh saja ya Joker itu timbul Dari kemarahan Dia marah kepada Semua orang Kenapa Karena dia dibully oleh Semua orang Dia salurkan Rasa kemarahannya Dia salurkan Semuanya Dengan menjadi Seorang psikopat Pembunuh Berdarah dingin Betul saudara Hari ini Kalau anda Dihina oleh orang Dibully oleh orang Diapakan oleh orang Jangan Salurkan itu Kepada hal yang negatif Salurkan segala Emosi anda Kepada Pribadi Nama Tuhan Yesus Kristus Kembalikan semuanya Pujaan Pujian Hinaan Celaan orang Kembalikan semuanya Kepada Pribadi Kristus Kepada Tuhan Yesus Itu yang terbaik Yang bisa kita lakukan Ketika Nimrod Marah Kepada semuanya Marah Kepada Tuhan Maka Yaakub Tidak pernah Marah Kepada Tuhan Dalam hidupnya Apa yang Yaakub Alami Naik turun kehidupan Kan Ditipu kan Sudara Betul ya Maunya Rahel Dapetnya Ini dikasih bonus Gak mau Ini Yaakub Sudara Karena cintanya Kepada Rahel Demi Rahel Kerja lagi Maka dia kerja lagi 7 tahun Akhirnya dikasih Rahel Sudara Ditipu lagi Masalah apa Kambing domba Masalah harta Betul ya Ini dia Sudara Ini keluarga Ini kita bisa belajar Disini Ini mertua Menipu menantu Menantu juga Ngerjain mertua Ini keluarga hebat Sudara Ya kan Ya kan Ditipu Dikasih Leah Kemudian Ini budaya Waktu itu Bukan sekarang Sekarang kan Gak boleh Kasih Rahel Kemudian Kemudian kerja Kambing domba Kamu dulu nipu Aku tak bales Ini menantu Nipu mertua Sekarang Pinter Karena dia punya Pengalaman di lapangan Betul gak Sudara Laban mungkin Pengalamannya Di dalam Di administrasinya Tapi ini anak muda Pinter Dia tahu Teknik Teknologi Kalau itu Waktu musim Kawin kambing ini Kalau dia kasih Apa Kasih Getah Kita berkatakan Getah Maka yang keluar nanti Ya bintik-bintik Atau Yang keluar nanti Yang polosan Ternyata ilmu Ilmu peternakan itu Sudah ada Sejak zaman Ribuan tahun lalu Sudara Tidak ada Tidak ada Sesuatu yang baru Di bawah matahari ini Pinter Insinyur peternakan Dilawan Sudara Ya kan Lah jadilah semua Jadi semuanya Rekayasa Genetik loh Ini Zaman kuno Rekayasa Sama Si Yaakub Ini akhirnya Semua yang Yang bagian dia Itu yang banyak Sudara Ya kan Yang polos Atau bintik-bintik Saya agak lupa Itu yang sedikit jumlahnya Ini loh Fair ya Sudah ya Jelas ya Wah ini pinter Sudara Ya Makanya hati-hati Kalau buat perjanjian Bisnis ya Dunia sekarang ini Ya Yang polos-polos Itu mesti hati-hati Sudara ya Hati-hati Justru Banyak orang kelihatannya Polos-polos Di depan itu Ya biasanya Mematikan di belakang Biasanya Enggak semuanya Ya Bapak-Ibu Ya biasanya Tapi tidak boleh Menghakimi orang Sembarangan loh ya Kita harus Apa namanya Minta Tuhan Pimpin dalam Segala sesuatu Sekalipun Digitukan Memang dia Enggak sempurna Tapi dia tidak Pernah marah Sama Tuhan Kan Sudara Dia jalani Semua konsekuensi Dalam hidupnya Dibentuk bertahun-tahun Berpuluh tahun Bahkan Sampai akhirnya Dia Namanya diubah Menjadi Israel Ketika dia bergulat Dengan Allah Di sungai Yabok Mari kita belajar Untuk tidak marah Bagaimana kehidupan Tidak marah Bagaimana orang lain Ketiga Rasa aman Kepada Allah Pada Allah Akan menimbulkan Apa Sudara Rasa cukup Dalam segala sesuatu Buat Nimrod Tidak cukup Dia tidak cukup Dia ingin terkenal Dia ingin punya nama Marilah kita membangun Supaya kita dapat nama 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 Nimrod Haus akan keterkenalan Fame Nimrod Haus akan Semuanya Emangnya Emangnya enak Jadi orang terkenal Halo Saudara Dengan jadi orang terkenal Saudara Tidak akan bisa Cangkruan Makan bebek Di pinggir jalan raya Betul tidak Saudara Semua orang akan datang Minta tantangan Saudara Saudara tidak akan pernah Makan enak Betul tidak Saudara Kalau ingin makan enak Mungkin saudara harus Gojek dulu Atau grab dulu Coba sekarang Kita dimana-mana Bisa cangkruan Bisa makan enak Pinggir jalan semua Tidak peduli orang Kita bisa menikmati hidup Betul tidak Saudara Betul Iya kan Begitu kan Gitu loh Saudara Ya Satu saat Pernah Di Jogja Kalau saya tidak salah dulu Ya Pernah ketemu jemaat Saudara Di bioskop Ya Shalom Pak Antoni Padahal tidak ke bioskop Lewat depannya Bioskop Jemaatnya ngomong begini Ini kadang orang Masih punya pikiran Terlalu kolot Gitu saudaranya Loh pak Pendeta kok lihat Bioskop Katanya Duh saudara Ya apa Banyak orang itu Masih punya pemikiran Zaman dulu itu loh Yang diajarkan Pendeta-pendeta kuno Zaman dulu itu Saudara Bioskop itu tempatnya Setan Anak Tuhan Tidak boleh lihat Bioskop itu tempatnya Setan Bekerja Itu memang Konteksnya Betul Zaman itu Kenapa Kenapa Karena pada waktu itu Bioskopnya kan Tidak seperti sekarang Betul ya Bioskop zaman itu Memang dibuat tempat Masum dulu Sekarang ya Tidak mungkin Sekarang ini sudah Zaman Tapi pengajaran Seperti itu Sadar Tidak sadar Masih terus terbawa Sehingga kemudian Pak Antoni pendeta Kok lihat Bioskop Katanya kan begitu Saudara Lo belum tahu Enaknya lihat Bioskop You know Kadang-kadang begitu loh Saudara Ya kan Mari kita belajar Untuk Untuk punya rasa cukup Dalam segala sesuatu Apapun yang hari ini Tuhan berikan kepada kita Bukan berarti kita Tidak boleh berjuang lebih Harus Tapi dalam setiap Perjuangan kita Kita selalu punya Rasa cukup Dalam segala itu Amen saudara Mari kita belajar Punya rasa cukup Dalam segala sesuatu Jangan kita melihat Atas gunung Karena mungkin Di atas gunung Ada gunung yang Lebih tinggi lagi Hari ini Kalau kita lihat Ada seseorang Punya 10M Kita bilang Waduh enaknya ya Kalau anda kata Bisa punya 10M Anda tidak tahu Mungkin utangnya Di bank 50M Begitu habis Diambil Besok kemungkinan Dia lagi bingung Besok kemungkinan Dia tidak bisa tidur lagi Di rumah itu Mungkin dia besok Harus terlunta-lunta Di jalan raya Kita tidak tahu kan Tapi kita sering kali Menghakimi dan melihat Hanya apa yang ada Di depan mata kita Apapun yang ada Padamu hari ini Enjoy sebagai berkat Tuhan Dalam hidupmu hari ini Apapun itu Jangan sering kita Banding-bandingkan diri kita Dengan Orang Lain Amin Bapak Ibu Sedara-sedari Ya apapun yang Padamu hari ini Cukupkan dirimu Dalam segala sesuatu Nikmatilah Apa yang ada Padamu hari ini Besok-besok Tuhan Mau kasih lebih Besok-besok Tuhan Mau increase lebih Puji Tuhan Yang penting Kita jadi rajin Tidak boleh malas Mengusahakan sesuatu Dalam hidup ini Amin saudara Jadi orang rajin Mari kita bangun Nama Allah Di dalam hidup ini Bukan seperti Nimrod Yang bangun Nama Pribadinya Mari kita punya Rasa aman Di dalam Allah Krisis identitas itu Tidak perlu terjadi Kalau kita Taruh rasa aman kita Di tempat yang tepat Yaitu pada pribadi Nama Allah Nama Tuhan Yesus Kristus saja Amin Bapak Ibu Sedara-sedari Terima kasih telah menonton